Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi turut menggelar pameran produk dalam rangkaian pasar tani di lapangan kantor Gubernur Jambi. Dinas ini menampilkan berbagai hasil pengembangan produk bibit unggulan hasil persilangan hortikultura. Petugas juga menjual berbagai bibit unggul kepada masyarakat dengan harga terjangkau. Pasar murah bibit unggul ini mendapat tanggapan antusias minat masyarakat. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi, Ahmad Mausul, sangat mengapresiasi pasar tani dalam menyambut ulang tahun Jambi. Kegiatan ini untuk mengenalkan masyarakat dan mengajak warga gemar bercocok tanam. Selain itu dapat juga melestarikan tanaman Provinsi Jambi dengan teknik hortikultura. Jadi pasar tani tahun 2018 ini hasil kerja bersama dari beberapa UPD. UPD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, kemudian Dinas Pertanian, Peternakan, Kabupaten Kota, Seprovinsi Jambi, kemudian Dinas Penindustrian, Perdagangan, Provinsi, Dinas Ketanan Pangan, kemudian ada Buloh, dan juga ada dari Dinas Pendidikan yang menampilkan beberapa produk-produk pertanian. Tujuan ini untuk memperkenalkan kepada masyarakat sekaligus menjual dengan harga yang rendah pada masyarakat, apa-apa potensi yang ada di Kabupaten Kota se-provinsi Jambi. Mungkin harapannya ke depan dengan diadakan kegiatan ini? Ya tentunya harapan ke depan kita mengharapkan produk-produk yang unggulan daerah, yang muatan lokal, yang harus ditonjolkan dari setiap kabupaten Kota itu akan tetap dibangkitkan, ditampilkan. Terima kasih telah menonton!